Gabungan Kelompok Tani Sukamaju, Desa Simpunglayung, Kecamatan Muara Uya melakukan panen perdana jagung hibrida yang dibudidayakannya pada 26 September lalu. Budidaya jagung hibrida ditanam di lahan seluas 4 hektare. Setiap 1 hektarnya ditanam 3.900 bibit yang dapat menghasilkan 4-5 ton jagung dengan kadar kekeringan jagung 20%. Per kilogram jagung dihargai 3-4 ribu rupiah. Dari hasil tersebut, jagung hibrida menjadi komoditas yang menjanjikan bagi petani. Perawatannya jauh lebih mudah daripada jagung biasa. Kemungkinan ini kemarin jarak tanamnya terlalu dekat, jadi cara membersihkan mungkin agak sulit dikit. Mungkin yang akan datang kami atur supaya berjarak dikitlah, supaya bisa menyemprot dan sebagainya pemupukan. Ini menjanjikan ke Pak penerpian? Menurut kami menjanjikan. Karena kami perkirakan paling 3 ton per hektare, nyatanya ini bisa ke atas 4 ton per hektare. Budidaya jagung hibrida ini bekerjasama dengan Perumda Tabalong Jaya Persada, di mana Perumda memberikan permodalan melalui kooperasi yang bertugas menyalurkan pinjaman. Melihat potensinya, Direktur Utama Perumda Jaya Persada berniat akan melanjutkan kerjasama usaha ini di lahan yang lebih luas. Kita mudah-mudahan dari dukungan bupati yang luar biasa besar, kita ingin mendatlanjuti dengan ruang lingkup yang lebih besar lagi, skala lebih besar. Ini baru 3 hektare, ada wancana lagi 10 hektare, dan insya Allah 2019 hingga 100 hektare yang akan kita tuangkan untuk di situ. Untuk lokasi sendiri Pak? Lokasi sudah ada, cuman nanti kita akan diskusikan lagi di mana lebih dominan akan kita tempatkan. Apakah di Bintang Ara nanti atau di Rahmana nantinya. Bupati Tabalong yang menghadiri panen perdana ini mengapresiasi keberhasilan para petani. Menurutnya budidaya jagung hibrida dapat menjadi salah satu potensi Tabalong di bidang pertanian, terlebih untuk memenuhi kebutuhan pasar di Indonesia. Pihak Kudim dan Polres bisa memperakarsai Pak, untuk menanam jagung. Dengan mengarahkan semua anggotanya, nah soal lahan nanti kita bicarakan, kalau ada lahan yang tidak dipergunakan, seperti ini ya kan, bisa kita pergunakan. Kalau itu berhasil, kita akan lebih kembangkan lagi. Karena di Indonesia saat ini masih mengimpor jagung. 30 persen lebih masih diimpor dari luar. Jagung hibrida ini telah memiliki pangsa pasarnya sendiri. Saat ini Perumda Jaya Persada telah menjalin kerjasama dengan salah satu perusahaan pakan ternak di Plehari untuk menyuplai jagung hibrida. Muhammad Aditya, TV Tabalong melaporkan.